Kampanye-kampanye atau kampanye-kampan yang diadakan di mana-mana tempat mereka rukun sekali ya, tidak saling ejek Oke tuan-tuan, hari ini kita akan melakukan perjalanan daripada Bertam menuju ke Sungai Petani ya Baik tuan-tuan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari ini kita akan melakukan perjalanan daripada Bertam menuju ke area Sungai Petani Kita akan melalui daripada nama-nama kampung di area sini ya, Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Nah itu Tuhan, Alhamdulillahirrahim Menjelang beberapa hari lagi rakyat Malaysia akan mengadakan yaitu PRU ke-15 pilihan rakyat umum ya Kalau di Indonesia adalah Pilpres, pemilihan presiden ya Atau pilihan umum ya Di sini juga pilihan rakyat umum disebut sebagai PRU Jadi rakyat Malaysia akan berpesta demokrasi Yang pada mana yang akan bertanding pada pilihan rakyat kali ini Ada daripada partai pejuang tanah air Ada daripada harapan yang diketuai oleh seorang bekas Perdana Menteri yaitu Anwar Ibrahim Dan ada daripada PN, Perikatan Nasional yang diterajui, diketuai oleh bekas Perdana Menteri juga Yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin Dan ada satu lagi daripada Barisan Nasional yang diketuai oleh salah satu bekas juga Bekas daripada timbalan Perdana Menteri yaitu Baik tuan-tuan Kita akan bersama-sama melihat pemandangan di area bertam ini Baik kita sambung lagi percakapan kita yaitu Rakyat Malaysia sedang menyambut pesta demokrasi berparlemen yang berada di Malaysia Yang ada tiga calon daripada Gabungan parti-parti yang berada di Malaysia ini Dan terpecah menjadi tiga bahagian Empat ya, empat bahagian Tapi yang menyerlah pada kali ini adalah Tiga daripada Barisan Nasional dan Perikatan Nasional Dan juga harapan ya Dan satu lagi adalah salah satu pencabar yang baru Yaitu daripada pejuang tanah air Yaitu yang diterajui oleh bekas Perdana Menteri Malaysia Yaitu Tun Dr. Mahathir Muhammad Baik tuan-tuan dan perempuan Di dalam menyelenggarakan Yaitu sebuah pesta demokrasi Ada banyak sekali persaingan-persaingan politik Yang ada di Malaysia ini Terutamanya Yaitu daripada persetruan Persetruan di sini Saya mengatakannya persetruan ya Karena sebelumnya ini adalah dari satu kesatuan Yaitu UMNO ya UMNO berpecah menjadi PPBM Dan dipecah lagi menjadi gerakan tanah air Dan yang paling besar ketara adalah Dulu seorang bekas timbalan Perdana Menteri Yaitu Anwar Ibrahim Juga berasal daripada UMNO sendiri Jadi terpecah menjadi empat bagian ya Inilah cara strategi Yang saya katakan Memecah persatuan di Malaysia ini Ini sukar dibayangkan oleh saya sendiri Sebagai rakyat Indonesia yang berada di Malaysia ya Saya sukar menerima hakikat ini Tapi memanglah Untuk memecahkan suatu undi Bersatunya Yaitu rakyat Melayu di Malaysia ini Harus mengadu domba sesama Parti ya Dipecah ya Namun ini tidak Tidak lepas daripada Untuk menguasai Yaitu Kekuasaan ya Baik tuan-tuan dan panpuan Saya mengulas sedikit Dari perjalanan di Bertam ini ya Sementara kita boleh melihat Bendera-bendera yang dipasang Di jalan-jalan ya Sambil menikmati pemandangan Di sini Saya berkongsi lah Apa yang saya lihat Dari tahun 2004 Di Malaysia ini Karena Pada waktu itu Diterajui oleh Kebanyakannya lah Dikuasai oleh UMNO Atau Barisan Nasional Daripada Keseluruhan Di Semenanjung ini Namun Gejulat pada tahun Berikutnya Di Kedah Ditawan oleh PAS Dan Gejulat lagi Di tahun 2014 Ada lagi Pilihan Raya Ditawan lagi oleh Barisan Nasional Dan 2018 Ditawan oleh PAS lagi ya Dan sehingga sekarang PAS Menjadi salah satu Cabaran terhebat Di Kedah Sekarang dikuasai oleh PAS ya Jadi Pertukaran-pertukaran Perdana Menteri Pertukaran-pertukaran Seorang Penjabat Di Pimpinan atas ya Itu ternyata Membuat Ekonomi di Malaysia ini Ketinggalan ya Pada awalnya Semua sekata ya Apa yang Diarahkan Maka akan Sampai Dan bantuan Bantuan-bantuan Kepada rakyat itu Akan sampai Namun Perpecahan Demi perpecahan Tiap-tiap PRU Akan terjadi Dan bukan Semakin erat Maka semakin Luas ya Perpecahan itu Kita bisa melihat Sendiri bahwa Di Malaysia Dahulunya Hanya ada dua ya Ada BN Dan Ada PAS Ini Pertembungan politik Yang dari dulu lah Ya Dan Berubah menjadi Bertambah Satu lagi Dari Amno Berpecah menjadi PKR lagi Di tubuh Anwar Ibrahim Menjadikan Mem Dato' Sri Anwar Ibrahim Membuat partai Yaitu Partai Keadilan Rakyat Dan Selepas kemudian Lima tahun Ada Ditubuhkan lagi PPBM Yaitu Partai Peribumi Malaysia Bersatu ya Dan Lima tahun kemudian Tak sampai lima tahun ya Tiga tahun kemudian Maka Bergantilah Tampuk Kekuasaan Yaitu Dijatuhkannya Tun Dr. Mahathir Muhammad Dan Selepas itu Mendirikan Partai Pejuang Tanah Air ya Atau Pejuang ya Di sini Memang Demokrasi yang ada di Malaysia ini Semakin Kelihatan ya Semakin terbuka ya Namun Demokrasi seperti ini Akan Semakin Memecah belah Di antara rakyat ya Khususnya Yaitu Kaum Peribumi Yaitu Melayu Yang beragama Islam ya Melayu Jadi di sini Menarik sekali ya Kalau di Indonesia Memang Puluhan Partai Politik Dahulunya Juga dapat Disatukan oleh Gulkar ya Dan ini Terus berkembang Sampai sekarang ya Ini terus berkembang Dan Kita lihat ya Rakyat Malaysia akan Berpesta demokrasi Di 19 hari bulan Tidak lama lagi Kita akan Melihatlah Siapa pemenang Daripada Pilihan Rakyat di Malaysia 19 hari bulan ini Baik Tuan-tuan Kita boleh Lihatlah ya Bendera-bendera Yang ada di depan kita ini Kita ada Di bertam ya Untuk menuju ke sungai petani Tuan-tuan Nah inilah Nanti di sini Kita boleh melihat Semua nih Barisan nasional ya Ini Tidak Tidak Disaingi ya Bendera-bendera Di sini Ini lihat ya Gerakan di P04 ya ini Ini P mana ini ya Ada biasanya Ditulis ya Tuan-tuan Ini di area Oh masalah Ini bendera Ada Di sini ada Perikatan nasional Nah inilah Suasana di Malaysia Yang pada ketika ini Menyambut Pesta demokrasi Yang akan diselenggarakan Pada 19 hari bulan Empat calon sebenarnya ya Kalau daripada Pejuang Boleh Memenangi Kursi parlemen Dan akan Dan akan dapat Masuk ke Putrajaya Maka ini adalah Salah satu Pencapaian politik Tuan-tuan Dr. Mahathir Yang Sukar-sukar Dibayangkan oleh Musuh-musuh politik beliau Namun apabila Daripada Daripada Harapan ya Atau Partai Keadilan rakyat Yang dipimpin oleh Bekas Seorang Wakil Perdana Menteri Malaysia Pada 1997 Yang dijatuhkan juga Dimasukkan ke dalam penjara Yaitu Anwar Ibrahim Daripada Permatang Pau Ini Menarik sekali Menarik sekali Pada Alur politik Di Malaysia saat ini ya Dan Ini boleh dijangka Maka Akan Memenangi juga Banyak Kursi-kursi parlemen ini Karena Sebelum ini Parti PKR Juga sudah menang Dan mungkin Mungkin pada kali ini Luang untuk menang Lebih Lebih besar ya Ada lagi Daripada Perikatan Nasional Dan Perikatan Nasional ini Sekarang bergabung Dengan PAS ya Parti Islam Semalaysia ya Bergabung Saya pun tidak menyangka ya Dapat bergabung Dengan Parti Islam Semalaysia Bergabung Untuk Disebut sebagai Perikatan Nasional Pada hari Pada tahun ini Pada pilihan raya umum Ke-15 kali ini Memang menarik Tuan-tuan Saya sangat Tertarik Dengan Alur politik Di Malaysia ini Dan ini Mendewasakan Bagi rakyat-rakyat Tapi Banyak Rakyat di Malaysia ini Sudah dewasa Dan sudah Berpengalaman Dan Saya boleh melihat Sendiri Daripada kampanye-kampanye Atau kampan-kampan Yang diadakan Di mana-mana tempat Mereka Rukun sekali ya Tidak saling Ejek Mereka Bolehlah Dijertikan contoh ya Dan Untuk yang berikutnya adalah Daripada Barisan Nasional Yang bekerjasama Dengan Parti-parti yang lain Masih tetap Dengan MCA juga ya Dan Parti-parti yang lain Itu Membentuk Barisan Nasional Yang diterajui oleh Bekas-bekas Daripada Wakil Perdana Menteri juga Yaitu Zaid Hamidi ya Dari Kulan Progo Ini Ini menarik sekali Pertempungan politik ini Yaitu Perpecahan Yang membuat Rakyat semakin Tahu Apa itu Demokrasi ya Supaya rakyat ini Lebih matang ya Daripada Dipecah ya Ini yang memulakan adalah Tundok Termahatir sendiri Yang begitu lihai Yang begitu Hebat sekali Untuk memecah Bagaimana Apa yang Dilaung-laungkan Yang dilaungkan Oleh Tundok Termahatir sendiri Adalah Pribumi Dan Melayu Dan disana Dia masuk ke relung Daripada Saraf-saraf Di Partai Amno sendiri Dengan begitu Maka Dia menjadi seorang Perdana Menteri Diangkat oleh Amno Untuk menjadi Perdana Menteri Pada 1982 Dan akhirnya Pada Pilihan Raya Umum Ke Ke 14 Membuat Partai Dan mengecam Partainya sendiri Yaitu Partai Amno Ya Dan Menubuhkan Partai Pribumi Malaysia Bersatu Dan Sekarang Sekarang Membuat Partai sendiri Yang dipimpin sendiri Yaitu Partai Pejuang Ini Bukan calang-calang manusia Ini ya Tapi ini memecah Memecah undi Kalau ini Dapat Disatukan kembali Maka Kalau daripada Pemenang Pemenang Pilihan Raya Umum Sekarang ini Dapat menyatukan kembali Puak-puak yang berpecah ini Maka akan menjadi hebat ini Maka persaingan Politik Akan menjadi bagus Dan semua Tidak akan Mempunyai Satu Kuasa mutlak Karena harus Berkolaborasi Dengan Partai-partai yang lain Ini bagus sekali Tapi Rakyat akan Kebingungan Siapa nih Nak pilih siapa nih Semua dari Pada akar umbi yang sama Yaitu Amno Dan Ini saja yang saya dapat Ulas ya Politik di Malaysia Pada kali ini Memang Tidak disangka Dan saya sudah 18 tahun di Malaysia Saya tidak menyangka Sama sekali akan terjadi Hal seperti ini Baik Tuan-tuan Terima kasih Perjalanan saya Untuk Kali ini Menyikapi Politik-politik di Malaysia ini Semoga Apa-apa Yang baik Itu Menjadikan Manusia Semakin Mengerti Bahwa Politik itu Tidak Tidak Semuanya Politik itu Tidak baik Tapi Politik juga ada yang baik Kebaikan itu Mesti ada Dan Yang tak baik itu Pun Mesti ada Baik terima kasih Kita mengakhiri video Sampai disini Nah ini Ini Yang merah ini Pakatan harapan ya Yang biru ini Barisan nasional Kita tidak dapat Melihat disini Apakah tidak ada calon ya Di Disini Apakah Perikatan nasional Tidak menempatkan calon Karena tidak ada bendera ya Yang dipasang disini Nah inilah Bendera-bendera di Malaysia ya Ini adalah Pemandangan yang Luar biasa 18 tahun Saya di Malaysia Dulu saya Dapat melihat Dua bendera Yaitu Pas Dan Barisan nasional Sekarang Kita dapat melihat Bendera-bendera Yang Berlainan disini ya Oke Terima kasih Tuan-tuan Bilahi taufiq walidayah Waridu wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Saya ucapkan kepada Rakyat Malaysia Yang sedang menyambut Pesta Demokrasi PRU Pilihan Raya Umum ke-15 Yang semoga Pada 21 hari bulan saja Kita sudah boleh tahu ya Kalau di Malaysia Begitu cepat Dua hari ya Dua hari Paling lambat Dua hari lah Paling cepat Satu hari Akan Dapat diketahui Siapa Pemenang Dan siapa Yang layak menjadi Perdana Menteri terbaru Semoga Siapapun yang terpilih Pada PRU ke-15 ini Dapat menjadikan Satu momentum Bahwa Perpecahan Perpecahan ini Sudah berlaku Selama 5-6 tahun 5-6 tahun kebelakangan ini Dan semoga Yang terpilih kali ini Dapat Merangkul kembali Seperti Di Indonesia ya Seperti Joko Widodo Dan juga Seorang Lawan politik dia Yaitu Prabowo Subianto Yang akhirnya Tertunduk malu Dan harus Mengakui kemenangan Daripada Joko Widodo Dan menjadi Masuk ke satu kabinet Dan Senang Berbagi Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh